Wali Kota Syarifasa menanggapi masalah terkait aksi warga blokir jalan akses pengeboran Pertamina IP Jambi. Pihak yang meregasan kepada pihak Pertamina jika tidak mampu merealisasikan tuntutan warga untuk segera menyerahkan ke pihak pemerintah Kota Jambi. Wali Kota Syarifasa memberikan tanggapan terkait aksi blokir oleh warga pada titik jalan pengeboran Pertamina. Pihaknya belum mendapatkan laporan secara tertulis dari pihak Lura dan Camat di kawasan pengeboran Pertamina tersebut. Fasa menyebut pihak Pertamina IP Jambi sudah berjanji dari tahun sebelumnya bahwa hingga tahun 2018 akan dibangun 3 ruas jalan poros pengeboran Pertamina yang juga merupakan jalan warga. Dari 3 ruas jalan poros yang dijanjikan hanya 1 jalan yang terrealisasi. Saat ini masih ada 2 jalan lagi yang sama sekali belum tersentuh perbaikan. Wali Kota Syarifasa berpesan kepada pihak Pertamina untuk mempedulikan tuntutan warga. Jika memang Pertamina keberatan, maka pemerintah akan mengambil alih perbaikan jalan tersebut. Pemkot akan menganggarkan di rencana pembangunan tahun 2020. Namun resikonya tonal sekendaraan akan dibatasi. Tidak akan lagi diperbolehkan mobil Pertamina untuk melewati jalur tersebut. Pertamina itu kan sudah berjanji, sudah berjanji bahwa sampai dengan tahun 2018 ini, kemarin itu akan dibangun 3 buah ruas jalan. Itu jalan poros, satu yang baru dipenuhi Pertamina, berarti masih ada dua. Kami memantau juga janji yang dijanjikan Pertamina itu sampai dengan saat ini baru satu, jadi dua lagi belum. Saya lagi menunggu laporan masyarakat bagaimana, laporan dari Nurah dan Camat bagaimana. Kalau memang dipenuhkan saya harus hadir, saya nanti saya hadir. Tapi kalau memang tidak dipenuhkan, cukup masyarakat atau melalui perwakilan kami Nurah dan Camat, ya lebih baik. Terima kasih telah menonton!